Baru di jaman Pak Anies, sopir angkot sejahtera dengan program Jack Linko. Jack Linko itu adalah Trans Jakarta versi angkot. Sopir angkot digaji per bulan dan anak-anaknya mendapatkan kartu Jakarta Pintar. Dampaknya, sopir angkot tidak ngetem dan tidak kejar setoran sehingga angkot menjadi murah dan cepat. Kalau Anies jadi presiden, saya yakin Jack Linko akan diterapkan di seluruh Indonesia. Sehingga Indonesia punya angkutan umum yang murah, cepat, dan nyaman. Dan juga sopir sejahtera. Oke, tap dulu ya pakai kartu Jack Linko. Ntar pas turun juga ngetap sekali lagi. Pintu angkotnya udah otomatis buka-tutup sendiri. Dan sepanjang perjalanan ini asik banget. Angkotnya bersih, armadanya baru, dan kursinya empuk. Meski naik siang hari, nggak gerah karena udah ada AC. Jadi ini bisa setel sendiri loh, kayak di bus. Angkot ini juga udah dilengkapi kamera CCTV di depan, belakang, dan dalam angkot. Jadi aman banget ya, bahkan buat aku yang cewek sendirian. Pak Anies, tolong dijelaskan, saya sebagai pelajar SM, saya melihat banyak anak SMP, anak SMA itu banyak yang sudah pakai motor sendiri. Karena tidak ada transportasi umum yang terjangkau dan juga murah. Transportasi umum di sini itu sangat mahal, Pak Anies. Saya dari rumah saya sambutan ke tempat sekolah saya 16 km. Itu harus membayar Gojek, kalau Gojek itu Rp40.000. Sedangkan saya kemarin di Jakarta, menempuh dari Rawabelong ke Sumur Batu, itu cuma Rp3.500. Maka dari itu, tolong Pak Anies dijelaskan, pakai transportasi umum, pakai Jakliko dan Terat Jakarta. Maka dari itu, tolong dijelaskan agar kesilakaan bagi para pelacar di Samarinda juga berkurang. Oke, namanya sekali lagi siapa? Kelvin. Kelvin, terima kasih. Ini yang hendak dibangun. Jadi kami melihat keluarga-keluarga itu uangnya habis untuk transportasi. Betul ya? Bensinnya mahal, kendaraan pribadinya juga harus kredit mahal. Kenapa? Ini problem besar di Republik ini. Berpuluh tahun, negara hanya memikirkan bikin jalannya. Urusan kendaraannya diserahkan pada keluarga untuk menentukan. Betul tidak? Ya, negara tidak menyiapkan transportasi umum. Transportasi umum itu seakan-akan bukan bagian dari tanggung jawab negara. Yang dibangun oleh negara itu hanya jalan saja. Sesudah itu, silahkan Anda kredit motor, silahkan kredit mobil, saya beri subsidi untuk BPM-nya. Itu negara berpandangan begitu. Saya termasuk yang ingin merevisi pandangan itu. Ya, negara itu harusnya memikirkan transportasi untuk rakyat. Bukan hanya memberikan jalannya. Ya, negara harus bangun jalan. Tapi negara harus bangun transportasi umum, sehingga warga tidak perlu menyiapkan transportasi untuk mobilitas dalam kotanya. Terima kasih telah menonton!